Berikut ini cara mengatasi HP Samsung yang ngecasnya lama Jadi untuk kalian pengguna Samsung Langsung saja berikut ini cara ceknya kenapa Ada beberapa kejadian itu ngecasnya sampai berjam-jam dan tidak penuh Biasanya HP yang normal itu walaupun kita mainkan layarnya sambil ngecas Itu tetap akan penuh Tapi kalau sudah tidak normal Kita diamkan HPnya dan ngecasnya selama lama Jadi faktor menyebabkan suatu HP itu lama ngecas itu pertama adapternya ini Sudah rusak Jadi kalau sudah rusak itu memang arus yang masuk itu sangat sedikit Sehingga ngecasnya sangat lama bahkan tidak bisa sampai penuh Kemudian kabelnya sudah rusak Jadi kalian bisa cek saja kabelnya Kalau memang ada yang rusakan silahkan digenti Nah sekarang kalau kalian ingin mengecek Apakah yang menyebabkan HP kalian itu lama ngecas itu pakai aplikasi di Playstore namanya Ampere ini Jadi silahkan download saja aplikasi ini untuk mengecek HP Samsungnya Jadi seperti ini Hubungkan adapter ke kabel USB kemudian masukkan ke HP ini Colokkan ke listrik Kemudian baru kalian masukkan di sini Nah sekarang Buka aplikasi ini Yang barusan kalian download Nah ini lagi mengukur Jadi satuan ini Itu pakai mili Ampere Kalau charger yang saya gunakan itu 5V 2A Atau 3A Karena dia support yang namanya fast charging Nah bisa kalian lihat di sini Ini 2,5A Atau 2500mAh Kalau baterainya hampir penuh Itu kurang nilainya ini Hampir sekitar 500mAh Karena itu pengaman Semakin mau penuh itu Semakin kecil arusnya masuk Kemudian bagi HP kalian yang Arusnya cuma ratusan mili Ampere Nah itu memang tidak normal Jadi untuk kalian ingin Mengatasinya Silahkan kalian Ganti kabel USB nya Bisa pinjam punya teman dulu Kemudian coba kalian Lihat hasilnya Apakah sesuai dengan arus Yang ada di kepala charger tersebut Output nya Kalau di sini Tegangannya 4,146V Yang di kepala charger nya itu 5V 2A atau 3A Sesuai dengan Pas charging nya Kemudian bisa juga Kalian Tukar yang namanya Kepala charger nya itu Kadang kepala charger itu Bisa saja error Tapi Pas kalian mau menukar Kepala charger nya dengan HP yang lain Pastikan lihat spesifikasi nya Jangan terlalu tinggi dari Spek HP kalian Karena bisa rusak Jadi lihat Charger orinya itu Nah kalau seperti ini Ini normal Yang tidak normal itu Nilai nya ini Ratusan saja Misalnya 480 mili Ampere Atau 0,5 Ampere Itu saja Semoga bermanfaat